Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya, Herzman Arief dari Forum News Network. Saya selalu berharap bahwa Anda dalam kondisi sehat-sehat saja karena situasi COVID yang kini tengah menggila. Kali ini saya tidak akan mengajak Anda membahas soal perkembangan COVID, tapi saya mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan politik. Saya akan mengajak Anda untuk mengamati perilaku dari para buzzer nih. Setelah mereka gagal mentalibankan dan mengkadrunkan Ketua Bemerintah Indonesia Leon Alvinda Putra, sekarang mereka mencoba membuat stigma baru, yakni Leon adalah Antek Cikyas. Cikyas ini mengacu pada mantan Presiden SPY dan Partai Demokrat. Mengkadrunkan dan mentalibankan Ketua BEMUBI Leon Alvinda dilakukan oleh dosen Universitas Indonesia Adi Armando. sementara sekarang ini gerakan baru, yakni menjadikan Leon sebagai Antek dari Cikyas dilakukan oleh buzzer pemerintah yang lain, yakni Kang Dede atau Cristia Budiarto yang sekarang ini sudah menjabat sebagai komisaris di BUMN, yakni PT Pelni. Jika kita cermati ini setidaknya ada tiga strategi, atau dua strategi yang dilakukan oleh para buzzer RP ini. Kalau dalam adu argumentasi kita kenal istilah, yakni argumentum ad hominem, yakni sebuah strategi menyerang kepribadian dari orang yang mengajukan sebuah klaim atau mengajukan argumen dengan target menghancurkan argumentasi yang dibangun oleh orang yang kita serang itu. Sementara kalau dari sisi strategi di media, yakni dikenal dengan istilah kill the messenger, atau bunuh si pemberi pesan itu. Baru setelah itu diterapkan strategi yang ketiga, yakni ulangi terus kebohongan itu sampai kemudian publik menjadi percaya. Kisah yang telah difilmkan dengan judul yang sama, yakni kill the messenger, ini merupakan pengalaman dari seorang wartawan investigasi Gary Webb. Dia membuat sebuah investigasi dan membongkar sebuah fakta, ternyata peredaran narkoba di Amerika itu didalangi oleh lembaga intelijen Amerika, CIA. Pada waktu itu CIA bekerjasama dengan pemberontak kontra di Nicaragua, memasukkan narkoba ke Amerika untuk biaya operasi mereka melakukan pemberontakan di Nicaragua. Nah karena rahasianya dibongkar, kemudian CIA melakukan aksi balasan dengan membunuh karakter dari si Gary Webb. Karena itu kemudian strategi ini disebut sebagai kill the messenger, bunuh si pemberi pesan sehingga pesan yang disampaikan itu tidak kredibel. Dengan membunuh karakter dari Gary Webb, seluruh cerita yang dibangun oleh Gary Webb, sampai kemudian dia mendapat penghargaan yang tertinggi di Amerika, yakni Pulitzer itu berantakan semua. Itulah kelihatannya yang sekarang juga coba dibangun oleh para baser RP dengan membuat stigma-stigma bahwa Leon Alvinda Putra adalah kadrun Taliban dan sekarang ternyata setelah gagal mencoba stigma, setelah gagal memberi stigma sebagai kadrun dan Taliban, sekarang membuat stigma baru, yakni sebagai anti-etikias. Tujuannya juga jelas bahwa semua yang dilakukan oleh BEMUI ini bukan lagi murni gerakan mahasiswa, tetapi ada agenda besar, agenda politik di belakangnya. Sebelumnya agenda Taliban, agenda kadrun, sekarang adalah agenda Cikias. Jadi kalau kita simpulkan, kadrun dan Cikias sedang bekerja sama untuk menjatuhkan pemerintahnya Jokowi. Itu kalau kita percaya dengan narasi yang sedang coba dibangun oleh para baser rupiah ini. Melalui akun twitternya Kang Diri 77, Kristia Budiato membuat sebuah cuitan yang terkesan biasa saja. Kapan lagi ke istana D? Katanya sambil menautkan sebuah cuitan di akun twitter Leon. Alhamdulillah diundang ke istana negara dan bertemu dengan Ibu Ani. Begitu cuitan dari Leon. Dan cuitan inilah yang kemudian diamplifikasi oleh baser-baser RP yang menyebut bahwa Leon adalah antek dari Cikias. Cuitan dari para baser ini membuat gerah Ani Sapohan, istri dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Arimurti Yudhoyono. Walaupun dia tidak secara langsung menyebutkan akun DD dan juga akun baser, tapi dari bahasanya kita tahu bahwa dia merasa kesal. Mengapa kemudian segala sesuatunya selalu dikaitkan dengan Cikias. Menurutnya tidak pantas orang-orang yang lebih tua kemudian membuli anak SMP yang punya prestasi. Padahal menurut Ani Sapohan, jangan-jangan mereka sendiri, para pembuli ini, ketika masih SMP tidak punya prestasi apa-apa. Ani Sapohan benar, memang cuitan dari Leon itu terjadi pada waktu dia masih kelas 2 SMP. Ini pada tahun 2013. Pada waktu itu dia diundang ke istana, karena dia mengundangkan penulisan naskah berkaitan dengan literasi sanitasi. Dan oleh pemerintah kemudian bersama dengan sejumlah anak-anak SMP, anak-anak pelajar dari berbagai wilayah di Indonesia, yang dinobatkan sebagai duta sanitasi. Karena itulah kemudian dia diundang ke istana negara. Ada foto-fotonya dia bersama dengan Ibu Ani, bersama dengan sejumlah pelajar lain di seluruh Indonesia. Jadi sangat aneh kalau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau pada waktu Leon masih menjadi pelajar SMP, kemudian dikait-kaitkan dengan peristiwa politik hari ini. Tapi itulah namanya buzzer. Mereka mencoba-coba mencari kesalahan dari tokoh-tokoh yang dianggap mengancam kelangsungan jabatan dari junjungannya, yakni Presiden Jokowi. Sangat jelas bahwa akun-akun buzzer RP ini sedang menerapkan strategi kill the messenger. Jadi gerakan yang dikaitkan oleh Leon bersama dengan para pengurus BEM itu tidak lagi murni gerakan mahasiswa dengan membeli judukan Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Ini sudah menjadi gerakan politik dan agenda di belakangnya ada kekuatan-kekuatan politik besar. Salah satunya adalah Partai Demokrat. Namanya juga buzzer rupiah. Mereka tidak peduli dengan soal etika, kemudian bahwa fakta-fakta yang mereka sampaikan ini merupakan kabar bohong, kabar hoap, bahkan juga membunuh karakter orang lain. Anda tentu masih ingat dengan Kang Dede ini yang sekarang adalah sekarang ini menjadi komisaris di PT Pelni. Pada bulan Ramadan lalu, dia juga membuat kehebohan karena dia membatalkan kajian Ramadan yang dilakukan oleh kerohanian dari PT Pelni. Pada waktu itu dia membangun narasi bahwa pengajian itu dilakukan oleh kelompok radikal dengan mengundang para ustadz radikal. Padahal setelah kita cek dari flyer yang disebar oleh kerohanian dari PT Pelni, saat ini diketahui bahwa ustadz-ustadz yang diundang ini berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama dan juga Salafi. Salah satunya dari Nahdlatul Ulama itu yang diundang adalah Kiai Khalil Nafis. Kiai Khalil Nafis ini selain sebagai pengurus PBNU, dia adalah ketua komisi dakwah dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi, figur semacam ini tentu saja tidak tepat kalau dia disebut sebagai radikal. Kritis terhadap pemerintah, benar. Tapi dia bukan radikal karena dia adalah Ulama NU. Menyadari bahwa dia salah tembak, pada waktu itu Kang Didi langsung menemui Kiai Khalil Nafis. Dan dia meminta maaf kepada Kiai Khalil Nafis. Tetapi dia tetap saja membangun narasi soal radikalisme. Dalam salah satu cuitanya dia menyatakan, mereka harus bersama-sama melawan kelompok yang mereka sebut sebagai kelompok radikal ini. Bagaimana dengan Adi Armando? Adi Armando juga sangat jelas dia mencoba membunuh karakter Leon. Pertama dia menyerang dengan menyebut bahwa Leon itu pandir, masuk Universitas Indonesia nyogok. Belakangan kemudian dia mengunggah sebuah status karena dia menemukan fakta bahwa Leon itu pernah menjadi ketua komisariat impunan mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dia tidak menyebut Leon kadrun, hanya saja dia menyatakan, oh ternyata Leon itu adalah ketua HMI Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kok ada ya anak Fakultas Ekonomi seperti ini? Meskipun dia tidak menyebutkan bahwa itu berkaitan dengan kadrun dan radikal, orang kan sudah bisa menebak. Adi selama ini orang yang selalu berteriak-teriak bahwa di kampus Universitas Indonesia saat ini dikuasai oleh kelompok tarbiah. Dan kelompok tarbiah ini biasanya mengacu kepada PKS. Dia bahkan menyalahkan kelompok tarbiah atas kegagalan dia menjadi profesor di Universitas Indonesia sampai dua kali. Jadi menurut dia, dia gagal menjadi profesor karena UI sekarang dikuasai oleh kelompok tarbiah. Entah ada kaitannya dengan cuitan Adi Armando atau tidak, ada sebuah akun yang mengaku dia pernah menjadi kadur HMI dan menyebut bahwa HMI adalah binaan PKS. Dia menantang para netizen lain untuk membantah jika fakta yang dikemukakan itu salah. Ini tentu saja sangat ngawur. Tudingan bahwa HMI itu adalah binaan PKS ini kan menunjukkan bahwa Bazar ini tidak memahami. Atau dia paham tapi sebenarnya dia mencoba mengaburkan fakta. Karena targetnya tetap saja membuat seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh BEMUI ini adalah agenda politik dari kelompok kadrun dan Taliban. Bagaimana mungkin HMI itu disebut kadrun? Anda tentu masih ingat ketika Presiden Jokowi membuka Kongres HMI belum lama ini, dalam pidatunya dia menyebut bahwa di kabinetnya saat ini ada tujuh orang kader HMI. Jadi kalau HMI adalah kadrun, maka sekarang kabinetnya Presiden Jokowi itu mayoritas diisi oleh kadrun. Inilah kengawuran dari para Bazar Rupiah, makanya saya sebut mereka sekarang ini menggunakan jurus Dewa Mabok. Kalau saja para Bazar Rupiah ini sedikit cermat, sebenarnya mereka juga akan terkejut menemukan fakta lain. Ini kan mereka sekarang ini sedang mengaduk-aduk, sedang mendoxing Leon. Jadi mereka mencoba cari-cari kelemahan dari Leon. Padahal ternyata dari akun Twitternya Leon itu pada tahun 2014, pada Pilpres 2012, dia itu mendukung pasangan Jokowi, Yusuf Kala. Itu ada statusnya di Twitter. Tetapi dipastikan pada saat itu Leon juga belum punya hak pilih, karena dia masih kelas 3 SMP. Jadi ini hanya semacam dia kelihatannya pada 2014 bersimpati pada pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Sementara pada Pilpres 2019 memang ada unggahan dari Leon yang dengan tegas dia minta agar Partai Amarat Nasional dan PKS itu tetap menjadi oposisi. Kepada media, Leon menjelaskan bahwa mengapa dia mendukung PKS dan PAN tetap dalam oposisi, karena dia mencetmati saat ini di parlemen itu koalisi pemerintah itu terlampau besar. Jadi kalau semua kemudian bergabung kepada pemerintahan, maka tidak ada lagi kontrol dari kelompok oposisi. Ini yang dimaksud oleh Leon. Jadi bukan berarti dia kemudian mendukung PAN ataupun PKS. Dia mendukung PAN dan PKS menjadi kelompok oposisi untuk menjadi penyeimbang dari Partai Koalisi Pemerintah di DPR. Kengangguran dari Bazar Rupiah itu tidak berhenti sampai hanya di situ. Sebuah akun Bazar ini membuat sebuah unggahan. Ada dua foto seorang anak muda, seorang mahasiswa bersama dengan Jenderal Gantot Nurmantio dan Saedidu. Dua orang ini, Jenderal Gantot Nurmantio dan Saedidu, ini adalah pentolan oposisi. Mereka adalah pentolan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Bazar ini kan kemudian memberikan komentar. Melihat kedua foto ini kan sudah tahu bagaimana posisi politik dari BEMPUI. Benarkah narasi yang dibangun oleh Bazar ini? Sebuah media kemudian mencoba menelusuri fakta-faktanya. Diketahui bahwa foto itu bukan foto Leon. Memang fotonya berbeda sekali. Foto itu adalah seorang mahasiswa dan aktivis dari Jami. Dia kebetulan bertemu dengan Jenderal Gantot dan Saedidu pada saat menghadiri acara Indonesian Layers Club di TV One beberapa waktu yang lalu. Dari unggahan para Bazar RP di media sosial mereka ini, kita sekarang jadi paham bahwa para Bazar RP betul-betul kalang kabut menghadapi aksi yang dilakukan Badan Eksekutif Universitas Indonesia. Karena itulah para Bazar RP sekarang ini melakukan segala macam cara termasuk jurus Dewa Mabok. Saya Ersun Naref, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!